Intro Bisa amankan Yuzhong dan ada efek sana ada lapu-lapu Itu juga possible sih Tapi kayaknya ini berpikir cukup keras ya Dari setiap bending phase-nya Yuzhong, mereka lebih mengamankan Yuzhong Tapi Yuzhong kalau ketemu dengan Claude sih bisa kena poke damage sih Ya tapi early game-nya enak di Yuzhong Early game-nya ya mungkin masih berpegang Dan mereka mau kuatin first turtle Karena dengan adanya Yuzhong, turtle pertama biasanya bakal lebih kuat dan edit Oh tapi edit-edit loh Yang amankan mereka-mereka-mereka di naik pik sendiri aja dibanding diambil sama lawan Karena edit bisa buat nge-counter Claude ya yang digunakan sama temen-temen dari Biggitron Beta Iya Bahkan tadi ketika kita ngeliat Onyx berlawan edit aja kan lumayan ini ya Lumayan sengit ya Kelihatan dengan primal ward-nya yang bisa memberikan damage juga Tapi di sisi lain kita akan melihat Untuk pick yang terakhir dari main pemain Getron Beta edit dan juga Oke mereka bawa Florin Edit Wait, Junglernya siapa? Arlott kah? Jungler edit Jungler Arlott Ini kita lihat aja ya Baik juga ya? Iya kalau sana, oke edit romer Florin gitu kan Iya Kalau jungler Claude, wah udah lama banget itu Itu terakhir kapan jungler Claude? Kayaknya jungler Claude terlalu sulit gak sih? Iya di rusuk pasti Sekarang iya apalagi lawannya kan yang kita tahu juga kan penuh banyak dengan rotasi juga dari Oh Gwinevere Oh Gwinevere Jungler Gwinevere Udah lama ya? Lama banget Karena terakhir kan Gwinevere special migrationnya di nerf kan? Di nerf Jadi pendek banget special migrationnya Hmm, tapi masalahnya yang sakit dari Gwinevere ini kan magic damage-nya juga kan? Dan Carmilla Masalah efektif kah Gwinevere? Kita lihat aja sih Karena dia boretri, kalau bawa flicker sebagai romer mungkin lain cerita Iya Karena dia bisa dibantu dengan flicker ya kan? Hmm hmm Gwinevere ya Oke Semua tergantung setup sih Apalagi ngeliat dengan 10 hero yang sudah diamankan teman-teman di game kita yang kedua Di match yang terakhir Ini banyak banget hero dash keluar loh Fredrin bisa dash Kalau lain-lainnya juga bisa mundur Ya kan? Carmilla menurut aku enak banget dari curse of bloodnya juga yang bisa mengingat pemain-main dari Biggetron beta Sementara Moskov Dia juga punya dash untuk mundur So aku rasa Abyss Walker yang membantu Moskov tentunya tidak mudah untuk digapai dari sisi Gwinevere tapi kita gak tau Ini hanyalah sebuah analisa yang kita lihat berdasarkan draft juga Tapi kesempatan terakhir untuk Biggetron beta Apakah mereka mampu untuk menahan Evos Holy di game yang kedua dan membawakan kita lagi menuju ke dalam game yang ketiga Menahan supaya tiket playoff tidak direbut dengan mudah di game kedua kali ini Betul, betul, betul Jadi langsung aja ramai kan di kolom komentar Hashtag Evos Roar dan juga Hashtag Better Win Karena ini benar-benar menjadi kesempatan terakhir Seperti yang tadi Momo Candila Match point untuk Evos Holy Dan untuk Biggetron beta mereka harus bisa melakukan apa ya? Bisa dibilang sliding kali ya? Ngesliding Evos Holy Supaya gak mulus gitu jalannya Yoi And this is it Kita terbang ke Land of Dawn Yes, kita akan melihat tentunya Game yang kedua Apakah akan menjadi game panjang lagi sama seperti di game yang pertama? Dan kesempatan di depan mata dari sisi Evos Holy Karena mereka sudah mendapatkan match point mereka terlebih dahulu Nah Rashi Bakal coba diganggu di area bawahnya Keberadaan dari Dreams ini sudah mulai menghantui Main pemain dari Biggetron Sementara Gwynevere Jungler Ini season berapa ya guys ngelihat Gwynevere Jungler Tapi sepertinya dari Evos itu bukan jadi suatu masalah Tergantung bagaimana mereka mencoba untuk menghalau Dengan adanya Gwynevere Jungler ini Sementara Fluffy masih coba untuk ngepok aja Bersama dengan Rashi di area atas Dan rotasinya sudah mulai terlihat Tiga di area atas dan juga tiga di area bawah Sementara Turtle akan muncul di waktu 30 detik lagi Dan buat teman-teman jangan lupa untuk aktifkan paket Hero Pro sekarang juga Karena ada bonus Diamond MLBB yang bisa teman-teman dapatkan Harganya mulai dari 8.000 rupiah aja Jadi kalian bisa push rank tanpa henti Betul 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 Dan ini untuk early rotationnya nih Kira-kira siapa yang bakal bela Gersi pernah lihat Evos udah mulai stand by Virus Dark Dan ditambah lagi Petrify Tapi done Masih memiliki flickernya Jadi langsung swing Dia ngilang ke belakang Ngilang pokoknya Dengan begitu cepat ya Tapi Finn dan juga Dreams Lagi-lagi harus melakukan clear Di area mid Sementara Turtlenya sudah mulai muncul Panavelle Dari depan yang begitu keras untuk pemain-main Evos Holy Sebenarnya mereka tahu Oke Turtle muncul Evos ini udah mulai nge-zoning-zoning landing bawahnya Dan Finn pun bakal coba dipukul mundur Dengan adanya keberadaan dari James Belum dapatin Primal Ward Tapi at least ada satu buah naga yang dibuka Dari Fluffy mencoba untuk nge-zoning pemain-pemain dari Bigetron Sehingga mereka tidak akan bisa melakukan kontes ke area Turtle yang pertama Betul Itulah yang tadi Kalius bilang Mo ya Ketika Turtle yang pertama dan mereka memiliki Yuzhong otomatis Itu bakal memperkuat power Dari teman-teman Evos Holy untuk mendapatkan Turtle yang pertama And again Rotasi nih dengan adanya Carmilla dan juga Valentina Otomatis Jangan lupakan juga power of curse of blood Mo ya Karena dengan adanya curse of blood Itu bakal membuat semuanya langsung connect Ya betul sekali Apalagi kalau mereka menempel satu sama lain ya Itu udah enak banget Buat Dreams disini Sementara pergerakan dari Siveh Ini masih tarik ulur aja sama Brunch Sementara Finnnya juga Mau gak mau dia karena tahu ada keberadaan dari Dreams Di atas Finnnya jadi harus ikut rotasi Sehingga melepaskan posisi dari area mate Ini bisa mengincar ke area bawah Tapi Washi Paul Sudah melihat adanya pergerakan dari Fluffy yang mundur Serentak Serentak Narashi pun tidak mau terlalu over commit Untuk mengejar ke arah Fluffy Karena Fluffy tahu Dia butuh buka Black Dragon form untuk Turtle yang kedua nantinya So dia gak boleh tumbang Sampai Siveh masuk dengan sebuah blazing duet di area atas yang terkena stun Oh Hampir aja ditangkap Oleh seorang Annabelle Tapi masih punya BMI balik dari seorang Siveh Becul, becul, becul ya Eh cancel Huh? Recoller di cancel tuh Kena Speed of Destruction Kena, karena connect Cuman kan gak mungkin Turek mau ditabrak Tapi Siveh pun langsung gak cancel beneran Makanya Baru Recoller karena mungkin Oke ini ketinggalan grobak Bakal bikin dia rugi Makanya dia langsung taruh better mirror image di belakang Art of T3 dan mundur Hmm Harus mundur sih Mundur serentak Dan yang pastinya Dengan pasif Playstyle yang dibawakan oleh kedua belah tim Ini jadi ngebuat Semuanya terlihat cukup ini ya Pelan ya Pelan ya Oke onward ya tadi ya Menuju ke arah Dreams Bahkan Earth Shatternya gak connect Dan teman-teman Evos Oli pun belum mau nih Untuk mencoba bermain secara agresif Menabrak Karena ini bener-bener Apa ya bisa dibilang Makro Game sih Dari kedua timnya Terutama dengan adanya Guinevere juga Mungkin Moshifal ingin berharap dengan menggunakan Valatric Wayumnya nanti ya Ketika special migrationnya connect Hmm bener-bener Dan sementara dari Evos Oli Yang belum sampai saat ini Bahkan bersama dari Begitropeta Belum ada first blood loh Sampai 5 menit game perjalan Ini kedua tim bener-bener bermain Dengan cukup hati-hati Dan Sementara juga kita melihat Dengan adanya Turtle yang sudah Mulai diinisiasi Oleh Anavel Ini bakal jadi tugas Fluffy Untuk ngebuka satu Black Dragon foam Untuk mengusir Tapi sementara di area depannya Ditusuk ya Langsung Black Dragon foam juga Mengudara Mencoba untuk matil-matilin Woshifal Tapi ini dia Valatric Wayum Kok ini karena Anavel Bahkan Final Flash Tapi curse of blood Juga dipop-pop Sama seorang Dreams Yang membuat Dari teman-teman Begitropeta Harus sedikit mundur Karena blacknya Karena curse touch nya juga aktif Menuju cara Fluffy Dan ini menjadi turtle yang bebas Lagi untuk Evos Holy Iya Bahkan sampai Finn ngebuka Primal World karena terkena Damage yang begitu perih juga Dari Fluffy Tapi Fluffy Akhirnya tadi dia mau mengejar Karavin Tapi ternyata enggak Bakal bermain lebih Disiplin dari Fluffy Dan satu buah Black Dragon foam Yang mengusir lagi keberadaan Di pemain-main Begitropeta Sehingga Narashi tidak akan bisa melakukan Contest dan cover Karena mau ngomong di sini Harus recall balik tadi Betul Jadi pelan-pelan lah ya Bisa dibilang Enggak ada poin kill lagi Dari momen tadi aja Iya Dan akhirnya dari kedua tim Juga harus Oke Reset lagi pelan-pelan lagi Yang penting objective gaming mungkin Dan uh Speed of mystery nya bagus banget Connect tadi ke arah 2 hero Cuma gain itu turret ya Dan ketika mereka meluk turret Otomatis Enggak membuat Brands ini Bisa untuk langsung dive in Kecuali memang mungkin Ada 2 atau 3 orang temennya Yang siap untuk backup Iya Dan dengan adanya Neckles of Durance Di tangan dari Dan Cutie Evos Holy Mereka udah mulai masuk Rusuk ke area junglenya Gak dapat ya Dipaksa pakai retribution ya Dicuri Lebih tepatnya parpo buff nya Kali ini energy eruption Connect Menuju ke arah fin Ada onward Ada art shatter Yang connect ke arah dreams Langsung diajak dengan Ada curse blast Bahkan ether nasgard Dan pilot requiem Yang connect menuju ke arah dreams Satu bar darat terakhir Membuat dreams langsung Menguntungkan adanya curse of blood Juga Gak jadi lagi dapat poin kill Wah Ini Kayaknya first blood terlama deh Selama babak group stage ya Dan lihat Karena memang harus recall moon dulu dreams nya Itu backup yang bagus banget dari Brands Bakalan menahan setidaknya damage Atau mungkin earth shatter yang tadi Sempat dibuka juga sama Finn Untuk meng-cancel Satu buah recall dari dreams Wow ini 7 menit berjalan guys Tapi belum ada first blood Gimana nih? Karena mungkin mereka sama-sama main objective sih Mo Jadi kayak gak mau ngambil resiko deh Apalagi kan ini pressure nya adalah Loles ke bawah playoff kan Jadi gak mau buat mistakes Atau gerakan yang tambahan yang mungkin Nantinya malah berbuah Kerugian Tapi mereka harus tau loh Ini space farming nya Sive juga bebas loh di atas Dari Brands pun masih cukup bebas Tapi aku rasa sih harus ada Udah-udah ada tindakan sih yang bakal dilakukan Sama pemain-pemain dari Ini dia Blazing duet dari seorang Sive dan akhirnya First blood pun didapatkan oleh Brands Karena Sive tidak menyangka bahwa Kalo kurang akan datang Curse of blood Mulai diajar dengan adanya Eternals Dan narasi pun tumbang begitu saja Patilan dari Fluffy mencoba untuk mengusir Bahkan Finn di arah top lane Tidak bisa bertahan Ya tiga pemain berhasil ditumbangkan Dari sisi Bigetron Beta dan Evos Holy Sampai sekarang ini Mereka bermain dengan sama-sama baik Objektif total Bersisa didapatkan Perfect total harusnya untuk Evos Holy Sementara di area bawahnya ini Turretnya udah pecah Jadi udah enak banget sebenernya Buat Brands dapetin map controlnya Untuk bisa masuk Invasi ke area jungle Dari pemain-main Bigetron Beta Dan tidak ada turtle yang bisa dikontes oleh Bigetron Beta Sekarang Evos Holy tinggal gimana caranya mereka Yang lagi menang dari posisi Network Di angka berapa nih? 5000 Nah itu bisa dipegang Oleh pemain-main Evos Holy Tanpa dikembalin keadaannya oleh Bigetron Beta Betul Konsistensi sih Benar-benar di tekan habis-habisan ya Coba tonton dari Evos Holy Sebenarnya mirip Sama game sebelumnya ini ya Berarti ya Lama-lama Awalnya kelihatan seimbang Seimbang tapi makin amat Evos semakin Agak jauh Dan ush gila CV nya dihajar dengan Spear of Mystery Konek arah 2 hero Bahkan Gers of Blood dari Dreams tadi Berhasil untuk mendapatkan Outer Middle Tart Dan Dreams nya terlalu tebal Momo-chan Wah Tidak lupa bakal dibalasin lagi dengan Fluffy Dua hero bakal tertentu Konek Divin Menggunakan Pram Om Rai Tapi sayang sekali Tidak bisa menyelamatkan dirinya Wah itu udah jadi setup yang bagus banget Buat Evos Holy Karena gimana pun meskipun Brans Udah ngelepas Spear of Destruction Tapi ternyata Dreams nya muncul Buka Crystal Blood ke arah belakang Yang membuat Bigetron Beta Mereka tentunya harus kehilangan 2 pemain Satu Bu Golden Staff sudah diamankan oleh Brans Dan lihat Brans enak banget Udah dia spesiesnya udah banyak banget sebenarnya buat Brans Dan dari segi level aja ketinggalan 2 level loh Si V Lihat Anopele aja langsung berdiri disana ya Dia cosplay jadi patung kok Kukul aku Bang Bener Tapi kalo aku ngeliat ya Si V ini kan dulu sempet masuk scene tier 1 ya Ya Goal Trainer Repeter season lalu Iya Tapi entah kenapa performanya tidak segalak waktu dulu season sebelumnya ya Mungkin dengan komposisi tim yang berbeda juga Momo-chan Hmm bener sih Dan memang jujur si V di season lalu juga mungkin tidak well perform banget sih Betul Tapi Ushet Anavel jadi hajar dengan adanya Spatial Migration Dan Pilot Requiem Dan Anavel pun langsung tumbang Sedangkan Arashi Menahan 3 hero sekaligus Masih bisa survive Oke Brans Belum melepas dengan adanya 1 build speed of distance Karena memang masih cooldown Tapi at least 1 pemain berhasil ditumbangkan Yaitu Anavel yang sedang mencoba untuk mengincar ke arah orange buff Sekarang lortnya sudah mulai muncul Tidak ada power of retribution dari Evas Holy selama 8 detik ke depan Tinggal menunggu aja nih Pemain-pemain dari Big Gatron beta Apakah mereka yang berani untuk menabrak Tapi sepertinya tidak mau mengambil resiko ya dari Big Gatron beta Padahal sayang mereka bawa earth shatter Mereka bawa edit ya kan Bahkan kalau ngomongin masalah durability Meskipun dia kepok sampai low Dia masih punya primal ward Yang kalau dibuka kasih efek shield Dan masalahnya Mereka juga ngebawa Arlott yang punya final slash So efek sisinya banyak sebenarnya dari Big Gatron Tapi Evas Holy lagi-lagi mengusir Keberadaan dari Washi Supaya tidak bisa untuk melakukan zoning Dan targetnya akan berubah kak? Enggak ternyata Evas Holy bermain mundur Karena mereka gak mau terlalu overextend Dan merelakan tentunya Adanya pemain-main Big Gatron beta Yang harus mundur untuk melakukan defense Ada evolusi lah ya dari temen-temen Evas Holy nya Mereka kali ini mencoba untuk bermain lebih disiplin lagi Pressure nya tuh di kencangin Tapi Apa ya kayak Gak mau mencoba untuk membuat gerakan yang nantinya berujung mistakes Atau gerakan yang gambling Mereka lebih memilih untuk yang pasti-pasti aja Yaudah selama memang mereka bisa unggul goldnya Why not? Karena tujuan dari Mobile Legends itu kan Menghancurkan base lawan Bukan banyak-banyakan kill point Momot Iya setuju setuju Oh tapi Klaukun copy lagi Ke arah Primal War tapi copy nya dari Klaukun So aku gak tau Apakah dengan Primal War ini akan bisa memberikan damage ya Untuk membantu Ketika mereka mau masuk Buka team fight Dan lagi-lagi Satu buah Black Dagen Transform dibuka Dari Fluffy mencoba untuk men-zoning Lordnya memang sudah mulai masuk ke area base Tapi di sisi lainnya lihat Oh Final Space memang connect Dan bahkan Fluffy tumpah begitu saja Berkali satu buah Special Migration Dan juga di sisi lainnya Lihat Finn ngebuka Primal War Tapi damage dari Klaukun terlalu sakit Efek Terifat memang connect Tapi satu pemain berhasil itu mengandai Sisi Infos Holy Tapi ditukernya dengan satu buah base turret Di area atas ko Betul, langsung berhasil untuk mereka hancurkan That's why dari teman-teman Infos Holy kali ini Mundur lagi ke belakang Walaupun sesuai tukar sama Fluffy Tapi satu base turret seperti kata Momo tadi Ini bakal ngebuat Super Minion yang datang Dan Ketika ada Super Minion kayak gini Ini otomatis bakal ngebuat kan Begitu-begitu harus ada satu orang Yang melakukan defensive Si Faye kali ini tidak menggunakan Moskov Iya Jadi ke Clear Wave nya Bakal lebih lama dibandingkan Moskov tadi Hmm Setuju-setuju Dan masalahnya High Ground nya masih ada di tangan si Faye juga sih Wind of Nature udah mulai dipegang kali ini Just in case dia kena Spirit of Destruction Dari Brunch dia masih bisa untuk atlet pertahan sedikit lah Dan sekarang posisi dari pemain-pemain Ifos Holy Mereka yang harus agak sedikit bersabar nih Karena Nunggu ini sih sebenernya High Ground Defensive nya kan di tangannya Dan Kitty ya Hmm Kalau Dan dan juga si Faye ini tumbang Wah ini bisa langsung menggila Karena dia punya bom waktu Iya bener Bom waktu Brunch makin lama makin jadi spasional integration bersama Violet Reclaim Uh lihat tuh Iya gila banget Baru juga satu detik dia loncat menari Indah langsung setengah darah Eh mohon maaf bang mohon maaf Sorry bang cuma tes DMC Iya tes DMC bang Tes DMC bang Cuma tes DMC doang Kata Brunch ya udah sini gue tes juga nih Iya kan Itu langsung mundur lagi loh Dari Woshi Padahal menurut aku udah bagus loncatannya Dan follow up nya Indah loncat Indah nya bagus Loncat Indah Aduh Aduh tapi masalahnya ini backup nya juga Cepat ya dari Vos Holy Karena gimana pun ini landing jauh yang bakal dirapikan sama Brunch Dan mungkin sembari juga menunggu Lord yang ke Dua ini akan muncul dalam waktu 10 detik lagi temen-temen Betul Itu ibaratnya Ini ya apa Ayo temen gue mau diapain lu Ayo Masa dipukul-pukulin Dan itu gila Kebukanya sih udah kayak machine gun banget ya Padahal Brunch gak pake Inspire Inspire Iya aku juga mikirnya kayak Oke ini gak bawa Inspire Jadi harusnya Attack speednya mungkin gak akan sekenceng Kalau misalnya dibawa Inspire ya Ya tapi karena udah full item dengan golden stuff ya Seperti kita tahu ya Stack golden stuff kayak apa dan corrosion ya Ah betul Kalau udah bersatu ditambah lagi passive Moskov Ya sudah lah Bakal tambah kenceng gitu pukulannya Brunch Semakin lama bakal semakin kebut Tapi lihat Ada Dreams yang bersembunyi dari rumputan Mencoba untuk planking Lihat dari belakang Black Dragon Bomb Bersama Dreams Mencoba untuk mengincar kepala Karena Lordnya Berhasil didapatkan oleh Evos Oli dengan cukup aman Tapi belum ada korban yang berjatuhan dari temen-temen Bigit Rembeta Ataupun Evos Oli Hmm iya Dan mahallah sekarang Dari pemain-main Evos Mereka Lordnya nih Ini Menurut aku mungkin ya karena lagi-lagi ya High Ground masih dipegang dari Bigit Rembeta Jadi So far Mau bawa lagi ke Arah Late game 25 menit lagi Gini Dua game ini Bigit Rembeta tuh ngikutin temponya Evos Oli Kalau sudah mau sadar Dan Bigit Rembeta Bener-bener Bersik momen kah? Hmm iya Mungkin bisa jadi ya Atau mungkin dia Tindakan preventif aja Just in case ada pemain-main Evos Oli yang maju Tapi kali ini Narashi bakal coba ditabrak Gak ada Blazing Duet Harusnya ini bakal ditabrak balik sama Evos Oli Sementara Lordnya udah mulai masuk Dreams mencoba untuk bertahan dengan posisi yang cukup low Dan Brass bakal coba di cover begitu saja Lord mencoba untuk masuk bersama dengan dua kata Pulti Area mid dan juga area atas Washi terkena damage yang begitu perih Tapi Dreams ini juga cukup sabar Masalahnya Super Minionnya bergerak Dan apakah dengan konsil play yang mulai dibuka Klaukun bener-bener dicicil Habis-habisan Dan YOLU kali ini posisi dari Brans Oke bakal coba untuk memukul mundur sebentar kali ini Sementara di sisi lainnya Finn berhasil di pick off Oleh pemain-main dari Evos Oli Menyisahkan si V Tapi si V gak bisa menahan defense yang terlalu sakit Dan Brans akan fokus ke area turretnya Dan itu dia Evos Oli Meskipun mereka di drag cukup lama Sampai menuju ke area mid game Menit ke 16 kayaknya tadi Tapi at least mereka Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa